Intro Ratusan warga bersuka cita, mereka merayakan kesuksesan musim panen di Kabupaten Sijunjung. Beragam panganan tersaji di sini. Tak hanya orang tua, anak-anak pun ikut serta memeriakan acara dengan bergabung dengan pestanya Berkaul. Eits, tapi sebelum kemeriaan ini berlangsung, Berkaul memiliki proses yang panjang. Yang diawali, penyembelihan kerbau. Ini nih, jadi hasil dari sembelih kerbau. Ini sebenarnya saya udah berusaha datang untuk lebih awal. Ini masih gelap banget padahal, tapi ternyata saya masih kesiangan. Karena sebenarnya sembelihnya ini jam 2 pagi, bisa bayangin gak? Sayangnya saya kurang beruntung. Saya gak sempat melihat besarnya kerbau yang disembeli untuk acara Berkaul ini. Jika ditanya berapa beratnya kerbau, katanya sih hampir 1 ton. Bapak, ini sebenarnya ada berapa kerbau sih Pak yang disembelih? Saya lihat ini banyak banget dagingnya. Kerbau-nya 2 ekor. 2 ekor? 2 ekor. Itu ada aturan khususnya atau gimana? Kalau sebetulnya ada aturan yang kalau 1 kali panen berarti 1 ekor. Kebetulan pada tahun sekarang sudah 2 kali panen, tapi harus menyembelih 2 ekor. Oh, jadi terbentung dari panennya. Nah, panen. Pagi jam setengah 8 atau jam 7, masyarakat sudah menyebut atau mengambil daging ke sini. Oh, jadi antisipasi kalau misalnya masyarakat sudah datang ke sini, daging sudah siap ya? Sudah siap. Oke. Dan nanti ini biasanya dagingnya untuk diapakan, Pak? Dagingnya untuk dimasak itu dibagikan kepada masyarakat, perjenjang atau perumah nanti oleh masyarakat itu dimasak di rumahnya masing-masing. Kemudian pada acara puncaknya nanti sekitar jam 3 atau setengah 3, dibawa oleh masyarakat itu pakai dulang. Jadi, nggak semua bagian dari kerbau akan diolah untuk dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Ternyata ada satu bagian yang akan dijual. Nah, ini. Ini bagian kulitnya. Ternyata 1 kilonya itu dihargai Rp. 17.000. Ini kata bapak tadi ada sekitar 40 kilo. Jadi bisa terjual seharga Rp. 700 ribuan. Tapi ini emang berat banget sih. Daging-daging yang sudah dipotong dibagikan ke dalam kantong plastik. Acara berkawal tahun ini ada sekitar 323 kantong yang masing-masing berisikan 1,5 kilogram. Ini karena baru disembeli hari ini juga dan langsung dibagikan. Ini daging-dagingnya ini masih fresh banget, warnanya masih sangat merah. Nggak bayangin ntar bakal seseru apa acaranya. Ini kira-kira kalau misalnya dari sekian ratus kantong plastik diambil satu, ketahuan nggak ya? Eh, ketahuan juga. Nggak jadi ngambil deh. Sekarang saya sudah bareng sama ibu-ibu ini melakukan tradisi arakan yang termasuk satu rangkaian nih dalam acara berkawal. Ini rutunya sekitar 3 km sampai nanti ke lokasi utama. Dan di sini, bisa dilihat, ini ibu-ibunya bawa kayak semacam, apa kalau disini sebutnya dulang. Di dalam dulangnya itu kayak ada makanan. Oh iya, satu lagi. Jadi kalau nanti saat dia, secara utamanya, itu yang wanita ya, diwajibkan untuk menggunakan kain. Nggak boleh pakai di sana dan harus menutup bagian kepalanya menggunakan kain atau seperti kerudungnya. Cantik ya? Iya. Ibu, ini biasanya di dalam dulang ini isinya apa, bu? Nasi, sambal kue daging, sambalnya satu kebuahan, daging, kalau disini namanya daging nisan sama anping. Ini berat nggak, bu? Nggak. Kok sengdat ya? Agak berat ya, bu? Ini bisa dibayangin nggak harus bawa dulang ini sekitar 3 km sampai ke lokasi utama, dan ada di cuaca yang sangat cerah hari ini. Wuh, masih jauh. Semangat. Wuh, akhirnya bisa lihat kan ini udah keringetan. Ini kita mau sampai di lokasi utamanya. Jadi nanti semua dulangnya akan ditaruh di dalam. Nanti baru mau dimulai acaranya. Tadah, sekarang saya udah nyobain dulangnya langsung. Nih penasaran di sepanjang jalan tadi. Itu seberat apa sih dulangnya? Tadi saya pinjem sama Uni-Uni. Tuh, ternyata ini lumayan berat. Ini saya baru ngangkat dulang ini sekitar 3 menitan, tapi tangan saya udah pegel. Nah, sekarang acaranya adalah semua dulang ini nanti akan dikumpulkan, terus masuk ke acara selanjutnya. Kira-kira apa ya acaranya? Setelah ibu-ibu pembawa dulang masuk ke dalam pendopo, para bapak akan membuka acara berkaul yang tak lain adalah acara tahunan untuk mensyukuri panen yang berhasil di Sijunju. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun terserta merayakan berkaul. Mereka akan santap bersama. Ini gak heran sih kenapa dulangnya itu tadi agak berat pas lagi di taruh di atas kepala, karena isinya emang banyak. Mulai dari makanan utama, ada kuah, buah-buahan, sampai ini ada dessert atau makanan penutupnya. Kalau di sini disebut dengan emping dadi. Jadi di sini ada emping, itu yang terbuat dari beras merah, terus nanti ditambah sama dadi, dadi itu seperti kayak susu perbau sama ditambah air gula. Sekarang saya mau coba. Kira-kira gimana rasanya ya? Ini rasanya banyak banget, ada manis, asam, buri. Ada apa ya bu ya? Kayak apa ya? Kayak yoghurt gitu sebenarnya. Kayak rasa yoghurt. Tapi ini makanan khasnya sini. Ibu, kok saya doang yang memakannya? Ini enak banget. Jengkol balado? Iya. Dengan ciri ikat ini kan, ciri ikatnya dipotong di sini, boleh, ini, boleh, ini tambahan. Ini jauh-jauh ke sini ternyata ada menu favorit saya nih, jengkol balado. Kita cobain ya. Jengkol itu emang gak pernah mengecewakan. Enak banget. Ini acaranya bener-bener sembuh banget. Jadi setelah dulangnya dibagi-bagi itu langsung dimakan. Dan semua menu yang ada di dalam dulang itu bener-bener luar biasa, enak banget. Saya bisa gemuk nih bu kalau di sini bu. Iya. Saya bener-bener merasa bersyukur banget bisa datang di momen yang pas, yaitu di saat ada tradisi berhaul nih, dilakukan oleh masyarakat di sejunjung ini. Ini bentuk syukur mereka atas panen yang diberikan tahun ini. Dan berharap semoga hasil panen tahun berikutnya akan jauh lebih baik. Ibu terima kasih banget ini. Saya boleh nikmatin dulangnya. Terima kasih ya bu ya.